Hai mengejutkan Irfan Hakim berikan komentar yang cukup mengejutkan publik saat menanggapi pertanyaan awak media terkait tidak hadirnya Lesti Kejurah dalam acara penghargaan Indonesia Pesan Dangdut Award atau IDA 2022 yang dihelak di televisi Indosiar pernyataan Irfan Hakim tersebut seketika langsung menjadi sorotan publik bagaimana tidak presenter kondang tanah air itu selama ini dikenal sangat dekat dan sangat menyayangi Lesti Kejurah tak ayal di beberapa kesempatan Irfan Hakim menyebutkan bahwa Lesti telah dianggap layaknya seperti adik kandungnya sendiri Irfan Hakim menyebutkan dirinya sangat kecewa dengan Lesti Kejurah karena lebih memilih berlibur ke Bangkok ketimbang menghadiri acara IDA Award 2022 yang diselenggarakan oleh Indosiar karena menurut Irfan acara tersebut yang digelar untuk memberikan apresiasi kepada insan dangdut muda yang berprestasi seperti yang diketahui Lesti Kejurah merupakan salah satu jebolan dangdut Indosiar yang masuk dalam nominasi penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022 tak tanggung-tanggung nama biduan cantik asal Cakjur itu masuk di beberapa kategori yang akan bersaing dengan para penyanyi dangdut top lainnya salah satunya dalam kategori penyanyi dangdut terpopuler tahun ini namun sayang seribu sayang karena beberapa hal yang tak bisa dielak Lesti Kejurah dengan penuh duka cita tak bisa menghadiri acara Indonesian Dangdut Award 2022 Indosiar karena tengah berlibur ke Bangkok, Thailand atas hal tersebut tentu saja kabar itu langsung menjadi tandatanya besar di tengah masyarakat bagaimana tidak selama ini diketahui Lesti Kejurah tidak pernah absen di semua acara besar yang diselenggarakan oleh pihak Indosiar namun yang cukup menarik perhatian foto dan nama Lesti Kejurah mendadak hilang dalam postingan akun Instagram pribadi Direktur SJM Indosiar Harsiwi Ahmad menjelang perhelatan acara tersebut padahal sebelumnya tepatnya tanggal 24 Oktober yang lalu Bu Siwi sempat mempromosikan pengisi acara kaida Indosiar lengkap dengan nama dan foto Lesti banyak para netizen dan warganet yang mempertanyakan benarkah Lesti Kejurah telah diboykot oleh Indosiar begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share and comment dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya